Selamat siang, Net12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Kita mulai berita pertama, aktivitas Gunung Raung masih tinggi, pemerintah menyiapkan lokasi untuk warga mengungsi. Lokasi ini baru digunakan jika kondisi gunung bersetatus awas. Petugas gabungan BPBD, TNI, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso siapkan lokasi pengungsian warga sekitar Gunung Raung. Lokasi evakuasi warga masih di wilayah kecamatan Sumber Ringin, Bondowoso. Tenda pengungsi rencananya untuk menampung 2.800 warga dari lima dusun dari tiga kecamatan. Kita membuat tenda-tenda pengungsi, bukan hanya tenda pengungsi saja, tetapi juga ada rumah-rumah permanen. Jadi gudang seperti ada gudang kopi, kemudian balai benih ikan, di sana ada tempat-tempat juga untuk pengungsian. Warga baru akan dievakuasi jika status gunung naik menjadi awas. Sementara kondisi Gunung Raung kini masih siaga level 3. Asap semburan gunung keluar hingga jarak 1 km. Maesan Nugraha melaporkan untuk NET.